Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap selalu semangat untuk belajar di rumah Nah, kali ini kita akan belajar Bab 3 Tari Kreasi Seni Budaya Kelas 9 Semester 1 Nah, kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini Yang pertama, memahami keunikan gerak tari kreasi Berdasarkan unsur pendukung tari Yang kedua, memahami tari kreasi Dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan Yang ketiga, memeragakan keunikan tari kreasi Berdasarkan unsur pendukung tari Dan yang keempat, memeragakan tari kreasi Dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai dengan iringan Tari kreasi baru adalah tari-tari klasik yang dikembangkan Sesuai dengan perkembangan zaman dan diberi napas Indonesia baru Tari kreasi baru merupakan salah satu rumpun tari Yang mengalami pembaruan dari tari sebelumnya Jenis tarian ini dapat dikatakan pula Sebagai tarian yang memiliki kebebasan dalam penciptaannya Saat menciptakan tarian ini Para koreografer akan mengacu pada tari tradisi Di daerah setempat Beberapa koreografer bahkan ada yang mengambil Gerakan tari dari daerah-daerah lain Dan mengombinasikannya sebagai gerak tari Yang lepas dari ikatan-ikatan tradisi Gerakan tari yang lepas dari ikatan tradisi ini Sering disebut dengan gerakan modern Nah kita akan membahas yang pertama gerak tari kreasi Seni tari secara umum adalah suatu gerakan secara berirama Senada dengan alunan musik Dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk mengakspresiasi perasaan Maksud dan pikiran serta menyampaikan pesan tersebut melalui seorang maupun kelompok Pengertian tari kreasi Tari kreasi merupakan pembentukan gerak tari baru Yang dirangkai dari perbedaan gerak tari tradisional Kerakyatan dengan tradisional klasik Gerak ini berasal dari satu daerah Atau berbagai daerah di Indonesia Gerak, irama, rias, dan busananya Juga merupakan hasil modifikasi dari tari tradisi Nah yang kedua jenis tari kreasi Pada praktiknya tari kreasi terbagi menjadi dua jenis atau golongan Ya ini ada yang berpolakan tradisi dan ada pula yang tidak Nah kita akan membahas tari kreasi berpolakan tradisi Pada jenis ini orang atau kelompok koreografer yang melakukan pengembangan tidak menghilangkan unsur seni Makna dan pesan yang tersalurkan dari dalam tarian tersebut Dalam artian masih berada pada kaedah-kaedah tradisi asli Nah ada pun jenis tari berpolakan tradisi Yang pertama tari nguri Yang kedua tari merak Yang ketiga tari raragigel Yang keempat tari kupu-kupu Yang kelima ada tari manipuren Yang keenam ada tari yopeng Dan yang ketujuh ada tari manukrawah Tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi Jenis tari kreasi baru berikutnya Ya ini kebalikan dari golongan pertama Dimana pada kreasi yang satu ini Keseluruhan unsur nilai tradisi yang ada menjadi terlepas Baik koreografi, musik, dan sebagainya Sekarang golongan tari kreasi baru non-tradisi ini Disebut sebagai tari kreasi modern Akan tetapi dalam pementasannya Harus benar-benar dipastikan Bahwa perkembangan yang dilakukan Bisa diterima dengan baik oleh semua lapisan masyarakat Nah ada pun contoh tari kreasi baru Tidak berpolakan tradisi Yang pertama ada tari hip-hop Tari hip-hop pertama kali Mulai dan berkembang sekitar tahun 1970-an Oleh masyarakat-masyarakat Afro-Amerika dan Latin Amerika Elemen tarian ini antara lain M-Ching, Rapping, D-Zing, Brick Den, dan Grappity Nah yang kedua Brick Den Nama lain dari tarian ini adalah Bricking, Be-Boying, atau Be-Girling Sebuah tarian yang muncul pertama kali Di jalanan sekitar tahun 1970-an Nah yang ketiga ada Balroom Den Tari Balroom Den adalah Sarangkaian tarian berpasangan Yang dinikmati secara sosial Dan kompositif di seluruh dunia Termasuk di Indonesia sendiri Yang keempat ada Robot Den Tarian ini melakukan gerakan-gerakan Yang mirip seperti robot Goyangan patah-patah Dan tidak semua orang bisa melakukan dengan maksimal Yang kelima Blood Elf Berbeda terbalik dengan robot Den Tarian ini lebih mengutamakan Kelenturan, keluwesan, dan fleksibilitas tubuh Yang ketiga Keunikan gerak tari kreasi Keunikan karya tari dapat dilihat Dari gerak dan unsur-unsur pendukungnya Karya tari kreasi sering disebut dengan istilah Karya tari modern Karya tari modern diawali dengan Pembaruan-pembaruan yang dilakukan oleh Para seniman di luar negeri ini Keunikan tari kreasi tidak hanya terletak pada gerak Tetapi dapat juga iringan, properti, atau pola lantai yang digunakan Keunikan merupakan ciri khusus yang tidak dimiliki oleh tari lain Keunikan tari kreasi juga dapat menciptakan koreografi atau yang menciptakan tariannya Tugas lima Jelaskan pengertian dari tari kreasi Yang kedua Berikanlah penjelasan mengenai tari kreasi baru berpolakan tradisi Dan yang ketiga Apakah unsur yang ditekankan pada tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi Nah, kalian bisa mengerjakan melalui Google Classroom Selamat belajar! Terima kasih telah menonton!